Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo good people welcome back again on my channel mislena maaf banget aku recordingnya malem-malem karena emang keterbatasan waktu jadi waktu sekarang ini yang bisa aku pakai untuk membuat review tentang bantal kapuk sekaligus aku mau cerita sesuatu yang penting buat kalian Oke kalian masih ingatkan beberapa waktu yang lalu aku sempat mengupload video tentang bantal kapuk yang baru aku beli di toko online shop tepatnya di Shopee nah setelah beberapa pemakaian jadi aku mau sampaikan ke kalian tentang review jujur aku mengenai bantal ini by the way harganya bantal ini tuh 40.000 ya dan ini motifnya garis-garis bukan motif legend seperti motif pink dan putih itu Oke untuk tingkat ketebalannya walaupun bantal ini ringan banget ya kan itu bantal ringan banget guys ringan banget tapi untuk ketebalannya itu sangat tebal jadi ketika proses pemakaian pertama leher dan tengkuk aku itu mungkin kayak kenalan dulu gitu ya wah ini batalnya emang tebel banget sih gitu tapi masih lumayan enak jadi tidak terlalu mengganggu dari tingkat ketebalannya mungkin apabila digunakan secara terus-menerus maka akan bisa menyesuaikan dengan leher kita masing-masing dengan leher dan pundang dan tepuk dan masing-masing gitu ya Nah jangan lupa untuk kalian kalau membeli bantal baru dijemur dulu di bawah teriksinah matahari untuk memastikan semuanya itu baik-baik aja dari kumannya lalu dari debu-debu yang menempel jadi kalian bisa make sure dengan menjemurnya di bawah teriksinah matahari nah karena bantal ini lumayan tebal namun tidak terlalu lebar kalian bisa lihat ini ya Nah ini beda banget dengan bantal-bantal kapuk yang aku koleksi gitu ya kan ya yang aku punya ini tidak terlalu lebar ini tidak terlalu lebar tapi tebel banget gitu dan menurut aku ini cocok aja sih pas-pas aja sih gitu cacat-cacat aja buat leher aku dan buat istirahat itu lumayan enak banget sih Oke dan aku membuat modifikasi hurung bantal nah sesuai janji aku jadi setiap bantal kapuk yang aku review itu aku langsung kasih hurung bantal guys ya ini masih bantal yang aku beli kemarin kalau kalian bisa lihat nah ini dia ada benangnya juga ini aku pasang hurung bantal yang sebelumnya aku pernah kasih tahu ke kalian ini sebenarnya lebar banget guys hurung batalnya cuman aku modifikasi nih aku jahit di beberapa bagian sisi ya di beberapa sisi hurung batalnya seperti ini nah ini aku jahit aku jahit pakai tangan sendiri sampai sini cuma di bagian sininya aku lipat Nah untuk meminimalisir jahitan disini aku lipat di dalam guys kalau kalian bisa lihat tuh aku aku lipat ke dalam seperti ini bentar ya jadi tampilannya akan seperti ini cakep banget para oke nah tersisa di ujung bantal kapuk di ujung kurungnya kita cukup lipat aja ke bagian dalam seperti ini nah seperti ini kalau kalian bisa lihat tinggal di rapi-rapin aja dan ini mau aku jahit sebenarnya nanti akan jadi seperti ini asli ini cakep banget loh guys ini seperti bantal-bantal estetik seperti bantal kapas bantal yang ada pada kasur springbed bagus banget cuman memang tidak terlalu besar dan tidak terlalu lebar seperti ini tampilannya oke looknya seperti ini tuh nah jadi bantal kapuk yang aku punya juga nggak kalah sama bantal-bantal yang bagus di luar sana gitu ya kan ini juga bisa kok bersaing karena looknya bisa aku modifikasi dengan selera aku sendiri nah kalau kalian masih ingat aku juga beli satu kurung bantal estetik warna keren motifnya kotak-kotak guys oke dan aku pasang pulang dengan sisa biji kapuk yang aku punya jadi ini adalah tampilannya ini final look dari bantal kapuk yang aku review kemarin eh yang aku isi ulang kemarin seperti ini wow jujur li ini tuh beda banget kalau bantal baru yang aku beli itu ringan banget ini berat banget asli karena pakai kapuk lama ya dan what is that lumayan banyak juga sih isinya walaupun berbentuk perintilan-perintilan bukan berbentuk seperti kapas tapi ya lumayan lah guys seperti ini akhirnya oke kalau beli bisa sampai 40-50 ribu tapi kalau buat sendiri pasti lebih hemat dan kita juga tahu prosesnya seperti apa gitu jadi ini bentuknya oke dan ini praktisnya pakai resleting guys nah resletingnya bisa dengan mudah dibuka oke jadi seperti ini ada resletingnya jadi ini tuh enaknya kita tidak perlu jahit-jahit jadi kita tinggal memasukkan biji kapuknya saja kedalam urung bantal estetik ini kalau dari kualitas untuk dibuat tidur atau untuk dibuat istirahat emang enak sih ini lembut ya tapi sayang nih di dalamnya tuh seperti ada biji-biji kapuknya karena mungkin kemarin aku kurang filternya ya jadi ada beberapa biji biji kapuknya yang juga ikut kedalam si urung bantal ini nah buat kalian apabila kalian ingin mengisi ulang bantal kapuk dengan biji kapuk yang sudah mulai laku kalian harus memfilter kalian harus ini dulu ya pisahkan antara biji kapuknya dan juga wariset dan juga kapuk yang masih lumayan bagus untuk diisi diulang jadi seperti itu guys untuk lebarnya ini sepertinya ukurannya standar sih guys waktu itu ada yang pernah tanya Mbak kenapa sih nggak bikin bantal jumbo Nah untuk membuat bantal jumbo tentu kita harus mempunyai urung bantal yang jumbo kalau ini kan standar ya Jadi aku masih belum punya sih urung bantal yang jumbo itu dapatnya dimana oke sekaligus aku mau cerita guys tentang perjalanan kapuk aku by the way aku mulai upload kapuk itu sekitar dua tahun yang lalu satu atau dua tahun yang lalu nah dari perjalanan tersebut aku mendapat berbagai banyak komentar berbagai banyak masukan nasehat dan lain sebagainya tapi yang aku heran dan yang tidak habis thinking gitu ya kan ada aja hate comment ada aja comment yang Hai memojokkan yang kayaknya nggak suka banget bukan kayaknya tapi emang beneran nggak suka banget jadi aku pernah baca salah satu komen yang menyinggung aku gitu secara personal dan itu bikin aku down banget dan itu entah Kenapa kalau kalian sadar Kenapa di setiap video aku komentarnya itu aku masih tahan dulu aku masih lihat dulu baru deh aku tampilkan gitu itu alasannya guys aku sudah ada kali beberapa kali mendapatkan hate comment hate comment atau pasti komen kebencian komen yang menyerupai bully gitu ya kan ya komen yang menyatakan secara frontal ketidaksukaan seseorang terhadap orang lain gitu ya kan disini utamanya adalah karena aku sering upload bantal kapuk guling kapuk kasur kapuk dan segala macam jenis kapuk beneran eh it's out of the box gitu ya kan ya sampai menyinggung segala macam jenis personal gue eh gue segala macam jenis-jenis uh binatang ada segala macam ya ampun segitunya kali ya segitunya nggak suka sama aku yang nggak apa namanya nggak tahu yang komen itu orang mana yang komen itu ada ada masalah apa aku apakah aku pernah menyinggung apakah aku pernah bikin video yang membuat dia sakit hati masa yang nggak suka sama aku karena upload pasur kapuk katanya enggak begitu penting ya kalau nggak penting tolong skip aja video ini beneran skip video ini kalau memang dirasa nggak penting yang nggak usah udah ditonton gitu ya kan ini kan cuman warisan untuk informasi gitu ya kan yang setahunya aku gitu informasi aku dapat lalu masukan-masukan yang aku dapat tentang bantal kapuk dan lain sebagainya tadi YouTube channel aku tidak cuman video tentang kapuk doang gitu disitu ada video tentang daerah aku video tentang bahasa Inggris video tentang cover lagu dan lain sebagainya jadi ini bukan tentang kapuk aja ya ya emang sih aku berterima kasih banget buat kalian yang nonton review bantal kapuk aku review jemur kasur kapuk aku review guling when apa namanya I take out capoxid gitu kalau aku bongkar kapuk aku pasang ulang kapuk aku video in spray dan lain sebagainya but please don't give me hate comment jangan kasih aku hate comment komen yang kayak benci banget gitu aku sampai ya ampun waktu kerja aku sempetin baca komentar lagi dong dibully lagi ampun karena aku sering upload video tentang kasur kapuk bantal kapuk dan segala macem gitu ya kalau nggak suka ya tolong jangan ditonton tapi di skip aja tapi gak usah bikin drop orang gitu ya kan ya aku upload tentang video kapuk tentang segala macem jenis kapuk itu karena memang sekarang udah lengkap banget gitu dan aku lihat viewsnya di aku tuh banyak banget guys jadi please buat kalian yang tidak suka dengan kapuk kalau tidak suka dengan video yang aku buat please jangan ditonton it's ok kalau nggak apa-apa ya thank you so much ya yang udah nonton next time aku bakal explore lagi tapi dengan adanya hate comment aku jadi mikir gitu kalau aku down dan aku berhenti untuk upload ya berarti kayak apa namanya ya jadi dia berhasil dong untuk membuat aku tidak mengeksplore kapuk lagi tapi dengan adanya hate comment malah aku mau mengeksplore lagi tentang kapuk dunia perkapukan bantal kapuk guling kapuk dan segala macemnya for your information sekarang eh dunia kapuk itu lagi apa namanya ya lagi punya tempat tersendiri di viewers untuk para penonton di youtube gitu jadi makasih banget untuk yang selalu nonton aku sekali lagi don't give me hate comment ya jadi untuk sekarang mungkin aku bakalan disable komentarnya dulu karena gila sakit banget tau dikasih hate comment dikasih bully seperti itu untuk selanjutnya aku bakalan jahit ini oke aku bakalan jahit seperti ini guys nah udah lebih cakep jadi sekarang aku punya bantal kapuk yang bersih yang tebel yang harum yang kinclong aku seneng banget guys di tengah maraknya bantal kapuk dengan kondisi yang terpuruk dengan kondisi yang tidak begitu bersih jadi mulai dari sekarang jaga kebersihan kapuk kalian sampai jumpa di next video selanjutnya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati